cara piring intercom maxto M2 sama EJS Q7 ini EJS ini maxto nyalakan dulu intercom EJS buka antena tekan tombol mutil fungsi selama 3 detik ding 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 4 kali nyalanya biru kemudian masuk ke mode piring karena nanti kita EJS yang buat termanggil tekan tombol A sampai LED nya jadi piring merah biru merah biru tekan yang lama intercom piring mode lampu piring merah biru merah biru merah biru konsisten selanjutnya hidupkan maxto M2 langsung ke mode piring dari posisi mati tekan tombol bagian atas selama 6 petik 1 2 3 4 5 6 ini langsung mode piring merah biru merah biru merah biru dua-duanya sudah siap untuk dikoneksikan tekan tombol A pada EJS sekali aja intercom searching intercom connected ini cuma dibilang connected jadi dua-duanya sudah bisa berkomunikasi sebagai contoh ini saya ambil dulu saya bawa ke istri saya biar ngomong pakai helm nanti disini kedengaran apa enggak saya dekatkan speakernya maksudnya biar kedengeran halo adik lagi ngapain biar saya bosan Jawa pasal Indonesia seteriko tak? seteriko? apa? merah juta nah itu contohnya sekarang saya balik ini yang saya kasihkan ke istri saya terus yang EJS tadi saya taruh disini nah sekarang yang biru saya bawa ini juga sama ada speakernya disitu mudah-mudahan terdengar adik nah yang disini enggak terlalu kedengeran ya abisarin dulu volumenya adik adik terus lah posa iki oh ngerajut dijual tah buat kepentingan pribadi mas pribadi oke sekarang saya kumpulkan dua-duanya firing sudah sukses bisa dibuat komunikasi dua arah saya matikan max tone nya power off ini suaranya disconnected ini juga mati jika max tone dan EJS sudah pernah terkoneksi sebelumnya untuk mengoneksikan lagi itu sudah sangat mudah sekali jika belum pernah di reset nyalakan EJS nyalakan EJS setelah tombol bagian tengah dua detik satu dua nyalakan max tone tanpa mode firing tekan selama lima detik satu dua dua tiga empat ternyata nyala biru doang pokoknya ini nyalanya irit banget titik lama baru nyala terus langsung tekan A connected intercom connected oke jadi dua-duanya langsung tersambung karena sudah pernah disambungkan jadi tidak perlu setting lagi oke demikian untuk cara firing intercom max tone M2 sama EJS G7 terimakasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di dada oh ya matikan tekan tombol EJS terus belakang satu nanti tekan selama 6 detik power off power off